Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Sabara Channel Gaming Sehat selalu buat kalian teman-teman Dimanapun kalian berada Dan kita akan Membahas tentang Travelling Merchant dan juga Mysterious Merchant Yang mana banyak sekali yang nanyain Bang sebenarnya Travelling Merchant itu Ada gak sih sekarang Dan apakah itu udah gak ada lagi Gak muncul lagi Aku nungguin kok 2 jam lebih gak muncul Oke Pada pembahasan sebelumnya kita udah Membahas mendingan mana beli server Atau beli 8 pet equipped Nah ini Ada sangkut pautnya teman-teman Dari pembahasan kita sebelumnya Yaitu tentang Travelling Merchant Nah Oke sebelum kita lanjut Jangan lupa di like dan juga di subscribe ya Teman-teman biar channel ini selalu berkembang Memberikan edukasi dan Pengetahuan ke kalian Untuk kita diskusiin bersama Oke oh tiba-tiba ada lampu loh Lucu ya Bahaya ya Tiba-tiba Ini ada nyala Oke Jadi Travelling Merchant Kita akan membahas Travelling Merchant dulu ya Karena Travelling Merchant ini yang sering muncul Jadi sebenarnya Sebenarnya Travelling Merchant aku udah hitungin tadi Sekitar 45 menit Kurang lebih 45 menit Itu adalah normalnya Travelling Merchant teman-teman Apabila kalian dalam waktu 2 jam Tidak ada menemukan Travelling Merchant Kalian bisa melakukan repress terhadap server itu ya Kalian keluar dan kalian masuk lagi Itu gunanya Apabila kalian masuk dan kalian nunggu lama Jangan-jangan Travelling Merchant itu sudah diambil orang Itu ya Atau memang server itu memang tidak ada Travelling Merchant-nya Bisa kok bisa Jangankan Travelling Merchant Mysterious Merchant aja kadang bisa ada bisa tidak ya Buat yang ngalamin ya Aku udah kemarin nunjukin Berapa ya Eh bukan nunjukin sih ya Nyoba sekitar 4 server Ke 4 server itu Ada kemungkinan Mysterious Merchant juga tidak hilang gitu Tidak muncul Nah jadi kemungkinan besarnya adalah Ada di Serpernya teman-teman ya Nah itu gunanya Kalian beli Privat server Kemarin kan ada yang beli Eh ada yang bilang Mending Beli 8 pet itu bang Daripada Privat server Kan Privat server cuma 1 bulan Terus harus beli lagi Iya benar Cara ngitungnya gini teman Kamu 8 pet nih Abang punya 19 pet ya 19 pet buat apa Abang mending nunggu Nunggu Merchant Beli Selesai Kamu udah punya banyak pet Kamu grinding Capek-capek Sejam 2 jam 3 jam Terus belum lagi kamu nge-gacha Belum lagi kamu bikin dia gold Belum lagi bikin rainbow Belum nunggu darkmeternya Berapa lama Ayo coba Banyak kan Lama kan Akhirnya Ya setelah dipikir-pikir Dan Perundingan matang Dari Player Roblox Seluruh dunia Aku Lebih memilih Privat server Nah Privat server Kenapa bang Lebih Privat server Kayak gini Contohnya Kalian kan Kesulitan Untuk menemukan Trappling Merchant Atau Mersterus Merchant Jadi kalian Nunggu Kayak gini Gak ada orang Kan enak Gak ada yang ganggu Mau kalian Grinding Mau kalian Merubah Fat ke gold Ke rainbow Nge-fuss Gak ada yang Masuk Gak ada yang minta-minta Ya kan Itu kelebihannya Tapi kan bang Satu bulan lagi Harus bayar lagi Iya bener Tapi kalian dalam satu hari Bisa dapat rainbow berapa Dalam satu bulan Kira-kira Preston Berapa kali update Kalian sendirian coy Kalian pro disitu Kalian bisa punya Pet sebanyak mungkin Petnya Kalau kebanyakan Kalian bisa jual Kalau servernya Tidak berlaku Kalau kalian bosan Kalian bisa Jual Terpeling Merchant Mesterus Merchant Kok orang-orang yang membutuhkan Bisa Kalau kalian gak mau Kalian jadi bisa Punya Lahan bisnis Bisa Kalian jual Kalian beli Disini Kalian beli Kalian dapat semua pet Di private server kalian Kalian jual coy Asalkan Dengan catatan Kalian aktif Kalau kalian gak aktif Percuma Private server Nanti Ya Begitulah Kalau gak ada Private server Ya Anak ark lain Juga bakalan susah coy Cari server Sepi Terus harus rebutan Traveling Merchant Harus rebutan Siapa yang duluan Kalau Ayal dikit Ngelamun dikit Diambil orang Tiba-tiba Travelingnya muncul Eh ternyata Semua petnya habis Misterius juga gitu Misterius Merchant Hayal dikit Ya Diambil orang Kalau punya server orang Kita nungguin Udah datang Misterius Merchant nya Orang yang ngambil Karena yang Dia yang duluan Kan Yang punya server Itu kelebihannya Banyak sebenarnya Terus Iya emang bener sih Belinya Dua bisa Bagus Beli Beli server Ataupun beli 8 pet Itu bagus Cuman kan Seandainya kalian Karena abang bilang Seandainya kalian punya Private server aja Ada punya 400 robak aja Kalian harus milih Yang mana Gitu ya Jadi Yang paling pentingnya Kalau muncul abang Ya Itu Private server Enak coy Kayak gini coy Kalian AFK Tungguin aja Traveling Merchant Tungguin aja Normalnya 45 menit ya Teman-teman Normalnya 45 menitan Kurang lebih Nanti dia akan muncul aja Disini Dan Ya Aku udah Ngerjain itu Selama 6 jam Sampai 8 jam Nungguin growback Begitu coy Selama update ini ya Dan selama Ada growback ini Orang-orang pada AFK Di server masing-masing Itu gunanya Traveling Merchant Dan Buat yang nanyain Apakah masih ada Traveling Merchant Ya jawabannya Masih ada Kalau Dia yang gak muncul Kalian harus refresh Kalian ulang lagi Cari server baru lagi Dan nunggu dari awal lagi Karena kalau udah 2 jam Tidak ada Pix itu Serpernya Yang gak ada Cuy Dan juga Tadi malam aku Nyoba Ketika Traveling Merchant Itu muncul Sedangkan otomatis Misterius Merchant Juga gak muncul Kayak harus ada Muncul salah satu Aja gitu ya Entah aku yang salah Atau Atau Emang Misterius Merchant Yang gak ada Pas terpeling Merchant yang muncul Kayak gini Terus jam 1 malam Tiba-tiba Misterius Merchant Ini juga gak ada Terpeling Merchant Ada disini Entah teorinya yang salah Kalian bisa Bisa komen aja Di kolom komentar Apapun yang kalian tanyakan Kita jawab sama-sama Tentang game ini Kalau kalian mau jual Beli silahkan Tanyakan Apa keluhan kalian Kendala kalian Silahkan aja ya Jangan lupa di like Dan subscribe Semoga bermanfaat See you next time Semuanya sehat selalu Bye-bye Bye-bye